Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya kali ini mau membahas bahwasannya Ratu Adil tak bosan berbuat baik Dimana Ratu Adil ini tidak bosan-bosan untuk berbuat baik Terkadang banyak orang di luar sana Kalau dia berusaha berbuat baik, berbuat baik, dan berbuat baik Lalu kebaikannya tak dihargai, bahkan tak dibalas kebaikan pun Kadang orang itu bosan, kadang orang itu nyerah berbuat baik Tapi Ratu Adil, Ratu Adil tak pernah bosan untuk berbuat baik Dimana sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dimana berbuat baik ini kelihatannya mudah Tetapi melakukannya itu harus benar-benar dengan tulus Sia-sia saja Anda berbuat baik Kalau Anda tidak tulus Dimana Tuhan sendiri hanya meminta kita untuk berbuat dua hal Dalam hidup ini Yang pertama itu untuk beribadah kepadanya Dan yang kedua untuk berbuat baik Tuhan hanya memerintahkan kita Menginginkan kita untuk beribadah kepadanya Dan untuk berbuat baik Tetapi semuanya nanti menjadi keputusan kita masing-masing Apakah kita mau beribadah kepada Tuhan atau tidak Itu hak kita masing-masing Dan apakah kita mau berbuat baik atau tidak Itu juga menjadi hak kita masing-masing Tetapi Tuhan hanya menginginkan kita Untuk berbuat dua hal tadi Untuk beribadah kepadanya Dan untuk berbuat baik Dimana bila mana kita menyenangkan hati Tuhan Menggenapi keinginan Tuhan Tentunya Tuhan akan menyediakan Kemuliaan Akan memberikan makutah kehidupan kepada kita Dimana Tuhan ini tidak berharap apa-apa dari kita Tapi bila mana kita berusaha menjadi Seperti yang diinginkan Tuhan Kita sendiri yang akan menerima upahnya Kita sendiri yang akan diberi materai Dan dimahkutai dengan makutah kehidupan Kita sendiri yang akan beroleh hidup yang kekal Dimana sebenarnya bila kita berbuat baik Itu tidak ada ruginya bagi kita Bila mana kita mau menabur kebaikan Kebaikan kepada orang-orang Tuhan sendiri yang akan mendatangkan kebaikan Kebaikan-kebaikan di hidup kita Sebenarnya kita itu tidak rugi loh Bila mana kita berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Terus menerus Seperti kata-kata bijak orang Jawa ya Ada tiga kata Yang pertama itu Natas Natas itu berarti Dari Tuhan kita ada Sebenarnya kita itu ada itu dari Tuhan Jadi kita itu berasal semuanya itu dari Tuhan Yang kedua itu adalah nitis Bersama Tuhan kita hidup Kalau kita tidak bersama Tuhan Kita mati Lalu yang ketiga itu Netes Bersatu bersama Tuhan Bersatu dengan Tuhan Kita akan kembali lagi Hidup dalam hadirat Tuhan Dimana kita itu hidup Berasal dari Tuhan Kita bisa apa saja Dan semua yang kita nikmati Semuanya berasal dari Tuhan Bersama Tuhan kita hidup Dan Tuhan itu hanya inginkan kita berbuat dua hal Beribadah kepadanya Dan berbuat baik Kalau kita mau beribadah kepadanya Dan berbuat baik Itu sama saja kita hidup bersama dengan Tuhan Dan yang ketiga Kita menyatu dengan Tuhan Dan kita kembali kepadanya Dimana Tuhan itu adalah pusat dari kita Tuhan adalah akhir dari kita Dan Tuhan adalah sumber dari kita Dimana ketika kita tidak bosan Berbuat baik Apapun yang kita taburkan Kebaikan yang kita taburkan Nantinya kita sendiri Yang akan menuai hasil Dari taburan-taburan kebaikan kita Dimana sekecil Biji sesawi Yang sangat kecil pun Kebaikan itu kita lakukan Kita tabur Nanti bisa berbuah banyak Ibaratnya itu orang itu nanam biji Entah biji apa saja Entah biji mangga Biji jeruk Biji apel Biji padi Atau yang lainnya Ketika kita tanam satu biji saja Nanti yang tumbuh dan berbuah Apakah hanya satu biji saja buahnya Tentu buahnya akan jauh lebih banyak Daripada satu biji itu Sama satu titik kebaikan kita taburkan Kita lakukan Pada endingnya nanti Pada akhirnya nanti Kita akan memanen Banyak sekali Hasil kebaikan kita Dimana Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengagumkan Dimana saya sendiri itu juga kagum dengan Tuhan Kenapa Tuhan itu sebegitu baiknya Kenapa Tuhan itu sebegitu dermawannya Sehingga membuat hati saya Itu kagum kepada Tuhan Membuat iman saya tidak pernah surut Iman saya tidak pernah surut kepada Tuhan Iman saya Kalau tidak naik itu sepak Kalau naik pun naik dikit 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 naik Kalau tidak itu sepak Iman saya tidak pernah turun Karena seapa Setiap hari saya mengagumi kebaikan Tuhan Bahwasannya Tuhan itu sangat baik Tuhan teramat baik di dalam hidup saya Semua yang saya miliki Semua yang saya nikmati Bahkan nafas yang saya hembuskan Panca indera yang saya gunakan Semuanya Atas kebaikan dan kemurah hati Tuhan Tuhan itu teramat baik di hidup saya Terkadang saya itu Sempat berpikir Bagaimana caranya Saya itu bisa menyenangkan hati Tuhan Bagaimana caranya saya bisa membalas segala kebaikan Tuhan Apapun yang saya miliki Apapun yang saya punya Semuanya miliki Semuanya milik Tuhan Saya hanya bisa mempersembahkan hati saya Saya hanya bisa mempersembahkan penghambaan saya Saya hanya bisa mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan Sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya Saya hanya bisa membalas semuanya Dengan hati saya Dengan hidup saya Dengan tubuh saya Dan saya Mengakui Bahwa saya itu manusia bernoda Manusia berdosa Tak sempurna Bersama Tuhan lah Saya mendapatkan kesempurnaan Jangan lupa Selalu komen di kolom komentar Dan nyalakan notifikasinya Terima kasih Karena sudah mau tonton sampai habis